Selamat pagi jemaat saudara yang dikasih Tuhan Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan di dalam Masmur pasal 18 ayat 32 Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata Bahasa Inggrisnya dikatakan It is God who arms me with strength and keeps my way secure Ini luar biasa saudara Mari kita renungkan ayat ini Tuhan saudaraku yang saudaraku apa dikatakan bahasa Indonesia nya mengikat pinggangku dengan keperkasaan It is God who arms me with strength dengan kekuatan dengan keperkasaannya Jadi saudaraku Tuhan mengelilingi hidup kita Tuhan membentengi hidup kita Tuhan menjaga hidup kita dengan kekuatannya Dengan keperkasaannya Itu sebabnya saudaraku ketika kita mengalami kekuatan, keperkasaan Tuhan Maka hidup kita tidak menjadi lemah Tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut Lalu dikatakan disini Saudaraku dia yang membuat jalanku rata He keeps my way secure Ya bahasa Inggrisnya dikatakan bukan hanya rata Tapi secure, aman Hari-hari ini banyak orang Hidup saudaraku di dalam jalan yang tidak rata Jalannya berkelak-kelok Saudaraku ya jalannya saudaraku banyak Saudaraku lubang-lubang disana sini Jalannya tidak secure, tidak aman Tetapi janji Tuhan hari ini mengatakan kepada kita Tuhan yang memberikan jalan kita rata Jalan kita aman Artinya saudaraku kita tidak perlu takut dengan Perjalanan kehidupan yang tidak pasti Tidak tentu Tetapi kehadiran Tuhan sajalah yang kita perlukan Saudara disini ada dua hal Dimana kita bisa yakin Kita bisa Saudaraku percaya Kita bisa Berharap kepada janji Tuhan Yang pertama Adalah Tuhan memberikan kita kekuatan Tuhan memberikan kita keperkasaan Ketika kita memerlukannya Bahkan disaat kita tidak menyadari The Lord give you strength The Lord give you peace The Lord give you power When you need Even when you didn't feel it Nah ketika kekuatan keperkasaan Tuhan Menyertai hidup kita Maka janganlah kita menjadi tawar Ketika kita menjadi tawar dan takut Sebenarnya kita sedang menghina Kekuatan dan kehadiran Tuhan Dalam kehidupan kita Lalu yang kedua Saudaraku dikatakan disini Bahwa Tuhan Saudaraku akan membuat jalan kita rata dan aman Artinya Saudaraku The presence of God Saudaraku ya Bahkan the promise of God Janji Tuhan Dia akan look after Dia akan membuat engkau aman Dia akan menjaga menuntun hidup kita Itu pasti Hari-hari ini banyak orang tidak mengalami kepastian Tidak mengalami keamanan dalam hidup dia Dan kita perlu Saudaraku Yakinkan diri kita Yakinkan jiwa kita Tenangkan hidup kita Bahwa Tuhan memberikan kita keperkasaan Tuhan memberikan kita kekuatan Dan Tuhan memberikan kita Saudaraku perhatian dan perlindungan Dan dia membuat jalan kita rata dan pasti Itu sebabnya hari ini Kuatkan hatimu Percaya kepada Tuhan Dan tetaplah menjadi kuat Stay strong And stay blessed Percaya kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan